Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru Yang mana sudah memang harus dibahas mengenai satu sosok beg asing Persib Bandung Yang memang katanya sudah deal gitu ya Namun sosoknya siapa ini yang memang kita harus perdalam teman-teman Jadi biar tidak terlalu banyak rumors juga gitu ya Jadi kita kerucutkan saja Yang ada saat ini memang banyak mengatakan mengenai ada dari Brazil dan ada dari Kroasia gitu ya Jadi dua negara ini saja yang memang kita akan bahas Namun apakah ada negara lain yang dari negara lain maksudnya Nah nanti kita akan bahas juga Tapi sebelumnya ini ada sedikit intermezzo teman-teman di squad Persib Bandung Yang mana beberapa pemain memang mengatakan akan ada perubahan untuk Persib di musim depan Apalagi beberapa pemain yang membawa Persib juala kemarin kan sekarang satu persatu sudah dilepas gitu Nah apakah memang akan menggunakan metode lama atau metode yang baru Nah ini memang urusan tim pelatih terutama Bojan Hodak untuk mengatur strateginya Namun beberapa pemain mengatakan ya akan ada sedikit perubahan Nah ini perubahannya itu ya saya juga tidak tahu ya perubahan antara strategi, taktik atau memang cara untuk berkomunikasinya lagi Karena kalau untuk dari pemain ya saya pikir pemain asisten pelatih yang baru ini juga ada yang dari Kroasia Jadi mungkin tidak terlalu susah untuk komunikasi dengan Bojan Hodak Namun untuk pemain juga memang diharuskan katanya untuk menjaga rasa kekeluargaan Jadi ya sebagai kapten tim disini Maklok juga ingin menyambut untuk pemain baru Namun tetap ya apa sedikit menyayangkan gitu ya dengan kepergian beberapa pemain yang membawa Persib juala kemarin Karena memang disitu ada peran yang besar dan sebetulnya pemain juga tidak mengira gitu ya akan dilepas Namun yang memang ada ya begitu lah ya dinamika sepak bola atau di bursa transfer Ya ada pemainnya yang mau bertahan untuk squadnya juga sudah enak Namun dari masalah yang lain tentu ada lah gitu teman-teman Ya tahulah ya masalah kontrak mungkin Dan yang kedua ini juga mengenai untuk kemarin pertanyaan apakah penjaga gawang atau reki rahayu lah Nah disini kita langsung diungkapkan saja gitu ya Jadi Bojan Hodak mengatakan bahwa reki rahayu aman disini teman-teman Tidak akan tergusur Jadi ya memang masih banyak stok penjaga gawang di Persib Bandung Dari mulai keeper utama ada Mendoza lalu ada Teja lalu sekarang reki mungkin naik lalu ada Seva Dan katanya ada beberapa yang diproyeksikan pemain dari Akademi masuk ke Persib Bandung Namun sepertinya belum musim ini atau setidaknya belum di putaran pertama gitu ya Tidak tahu untuk putaran kedua dan tergantung dari keputusan Louis Pasos dan Bojan Hodak Tapi kalau Louis Pasos sudah menyatakan keeper Persib saat ini ya yang ada saja gitu ya Tidak akan nambah lagi jadi ya untuk reki rahayu sudah dipastikan aman di Persib Bandung Walau memang masih pemulihan dari cederanya teman-teman Jadi memang jarang ya masih belum bisa ikut latihan dengan squad Persib Bandung yang ada saat ini gitu ya Dan yang selanjutnya teman-teman nah ini kemarin juga ada yang nanya Masalah pendanaan katanya apakah Persib nantinya takutnya untuk finansialnya apalagi bermain di AFC 2 gitu ya Itu bagaimana nah teman-teman ini memang harus dipisahkan dan teman-teman juga harus tahu Memang Liga 1 ini ada subsidi teman-teman Jadi ada subsidi untuk klub sepanjang musim gitu ya Jadi setiap bulan cairnya berapa setiap bulan cairnya berapa Nah begitu pun dengan AFC 2 Nah di AFC sendiri itu untuk Persib karena sudah otomatis lolos ke fase grup gitu ya Jadi untuk kalau kualifikasi sepertinya belum dapat dana subsidi Tapi kalau untuk lolosnya sudah ada di grup gitu ya Jadi grup AFC ini ada grup barat dan grup timur dibagi 2 grup masing-masing 16 tim Jadi Persib salah satu tim yang menggantikan tim dari Koya Utara yang tidak lolos lisensi AFC katanya Jadi Persib lolos langsung ke grup Nah ini langsung dapat subsidi Subsidinya kurang lebih 4, berapa M gitu ya Jadi 300 dolar Amerika Eh 300 ribu dolar Amerika Jadi kurang lebih 4 M lebih Nah ini 4 M lebih ini apakah memang digunakan untuk akomodasi ketika Persib nanti Apa ya away ke negara-negara atau ke ya liga yang memang timnya ada di negara tersebut misalkan Jadi ya otomatis ini akan keluhan negeri gitu ya Jadi away ke sana Atau bisa digunakan juga untuk menjamu tim yang nantinya ya datang ke Bandung gitu Nah ini mungkin ya itu pengaturannya disilahkan kepada manajemen gitu ya Karena ada finansialnya disitu bagian finansialnya Jadi ya tenang saja teman-teman kalau untuk berlagak di AFC 2 ini sudah ada postnya masing-masing Bahkan ada subsidi Jadi ada dana dari klub, ada dari subsidi, ada juga ya mungkin subsidi silang juga nanti dari sponsor dan lain sebagainya Jadi memang agak banyak pikiran nih tim finansial Persib sekarang Dan sampai sekarang pun belum diumumkan ya apakah memang ada sponsor baru atau tidak Kalau pun ada ya mungkin tidak sebesar minimal-minimal kalau Indofood itu sepertinya yang sudah paling besar Lalu ada Aladin, nah mungkin ya tidak menggantikan kedua sponsor utama itu Namun ada sponsor baru yang mungkin ya masih dirahasiakan sampai dengan launching jersey Persib terbaru katanya Jadi ya kita tunggu sajalah apakah memang ada sponsor baru atau tidak Makanya ya ini masih public financial teman-teman Tapi bukan berarti tidak punya uang ya Bukan berarti mendekati boros atau bagaimana Tidak hanya ada hitung-hitungannya saja gitu Nah ini juga untuk pemain baru teman-teman Kita langsung masuk saja ke topik utamanya pemain baru Mengenai pemain yang katanya sudah dikabarkan deal dengan Persib Apakah memang dari Brazil yaitu yang beredar sekarang banyak Kalau nggak salah namanya Gustavo Franka Gustavo Franka Dan kalau dari Kruasia ini yang memang condong juga 50-50 lah semuanya yang dari Kruasia adalah Matko Zirdum Matko Zirdum ini ya kita coba angkat dulu saja Ini kesayangan Bojan Hodak juga ketika di Kiel City Di Liga Malaysia Dan ini juga dari Kruasia tentunya sudah mengenal wataknya juga Dan dekat dengan Bojan Hodak Dan memang pemain ini sudah pernah Erat disandingkan dengan Persib Bandung Di putaran kedua kemarin teman-teman Sebetulnya Jadi ini sudah pernah diangkat gitu ya Akan masuk ke Persib Bandung putaran kedua kemarin Namun akhirnya ya itulah Mempertahankan back yang ada gitu ya Untuk Persib Bandung Akhirnya tidak jadi Nah ini keunggulannya adalah Matko Zirdum ini ya saat ini tidak mempunyai klub Dan minusnya memang untuk nilai kontraknya Memang agak sedikit mahal ya 4, sampai mencapai 5M lah Jadi 5M kurang lah 4,9 kalau nggak salah Jadi AP 4,9 ya bisa jadi Kalau memang satu pemain Persib di bandrolnya maksimal 6M Misalkan pemain asingnya kan kemarin kita bahas ya 6M maksimal pemain asing Ya bisa jadi Matko Zirdum ini masuk dalam incaran Persib Bandung gitu ya Dan untuk plusnya lagi Untuk tinggi badannya dan ya sosoknya juga lumayan keker gitu ya Walaupun memang tinggi tapi ya Ya sama perawakannya dengan Alberto Ataupun dengan Nick kurang lebih gitu ya Jadi tingginya Nah untuk Gustavo Franca yang dari Brazil Memang ini juga lebih sekol gitunya Jadi lebih apa Lebih perawakannya lebih ya dibanding lebih kekar lah Daripada Matko Zirdum Dan nilai kontraknya juga mungkin lebih apa ya Lebih murah lagi 2,5 atau 3 gitu ya Mendekati 3 ya segitulah Saya juga kurang begitu lihat kemarin 2,5 atau 3 Jadi lebih murah dan ini juga sama-sama tidak punya klub juga Jadi kontraknya katanya sudah habis per Juli bulan ini Dan memang tidak punya klub Jadi kedua pemain ini tidak punya klub Nah kalau melihat statistik Persib Bandung sejauh ini Dengan merekrut terakhir Matteo Kocijan ini juga kan tidak punya klub Dan ya putaran kedua kemarin juga ketika Beltramay masuk Dia juga sudah tidak punya klub Atau menganggur sekian bulan Nah apakah memang dari kedua pemain ini bisa salah satunya yang masuk ke Persib Bandung? Ya sangat bisa teman-teman Karena pertama kedua pemain ini baik dari Gustavo maupun Matko Ya sama-sama tidak punya klub Namun ya apa ya nilai transfer mungkin yang menentukan gitu ya Nilai transfernya kalau Gustavo lebih murah Sekitar 2,5 atau 3 M Kalau untuk Matko Zirdum ya sekitar 4 M sekian gitu 4 sekian M Namun ya apakah bisa nego atau tidak Karena kan tidak ada biaya transfer lagi Hanya biaya nantinya mungkin untuk gajinya dan akomodasi lain-lain Nah ini mungkin bisa dibicarakan gitu ya Beda halnya dengan pemain tersebut masih mempunyai kontrak di klub asalnya Nah ini ya menjadi bahan pertimbangan sendiri Buat kita teman-teman yang mungkin masih menantikan siapa pemain Persib Yang berposisi sebagai back asing gitu ya Kalau memang salah satu ini masuk berarti kita sudah mempunyai 7 pemain asing Dan apakah memang akan dimaksimalkan 8 pemain asing atau tidak Ya kalau memang dari awalnya Bojanodak memang mengatakan akan memaksimalkan Tapi manajemen melihat kebutuhan tim juga Mungkin ada nego di sini ya Kalau memang masih ada Apa namanya budgetnya mungkin bisa pemain asing Ya mungkin yang masih nganggur juga gitu ya Untuk striker yang masih nganggur mungkin bisa gitu Tapi ya kita lihat nantilah untuk update-annya Yang jelas ada 2 pemain asing ini yang mencuat Dari Brazil atau dari Kruasia Mangga Boboto ini mah dipertimbangkan saja Kira-kira siapa yang lebih cocok Ya ada di lini pertahanan Persib Bandung gitu ya Baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia